Intro Menak, saya tak lindungi kelompok syia Amadiyah, saya lindungi warga negara Percayalah, like, subscribe, klik lonceng Kami ucapkan terima kasih Pernyataan Menteri Agama Menak Yakut Halil Kaumas soal afirmasi Atau pengakuan terhadap kelompok syia Dan Amadiyah di Indonesia Menimbulkan polemik Ia pun memberikan klarifikasi Atas pernyataan itu Gus Yakut, demikian ia disabah Mengatakan, maksud pernyataan tersebut Yakni melindungi orang-orang syia Dan Amadiyah sebagai warga negara Sebab, setiap warga negara berhak Mendapat perlindungan hukum Tak terkecuali warga yang termasuk Kelompok syia dan Amadiyah Sekali lagi, sebagai warga negara Bukan jemaah syia dan Amadiyah Karena semua warga negara Sama di mata hukum Ini harus clear Kata Gus Yakut Seperti dikutip dari antara Jumat 25 Desember Gus Yakut menegaskan Sama sekali tidak pernah menyatakan Akan memberikan perlindungan khusus Kepada kelompok syia dan Amadiyah Tidak ada pernyataan saya Melindungi organisasi Atau kelompok syia dan Amadiyah Sikap saya sebagai menteri agama Melindungi mereka sebagai warga negara Ucapnya Gus Yakut menyatakan Kemenang siap menjadi mediator Jika ada kelompok tertentu Bermasalah dengan syia dan Amadiyah Perlu dialog lebih intensif Untuk menjembatani perbedaan Kemenang akan memfasilitasi Ungkasnya Bercaya tidak percaya Itulah yang termuat di kumparan.com Terima kasih telah menonton!